Desa Wisata Sungai resmi dilancing Direktur Poltesa Yulian Syah yang ditandai dengan pemotongan pita Senin 25 Juli 2022 di Desa Pasar Melayu, Kecamatan Sambas. Desa Wisata Sungai yang dilancing tersebut merupakan hasil kerjasama mahasiswa Poltesa Sambas, Prode Manajemen Bisnis Pariwisata dan Masyarakat Desa Pasar Melayu. Dalam kesempatan itu, Direktur Poltesa Yulian Syah menjelaskan kolaborasi yang dilakukan mahasiswa Poltesa bersama Desa Pasar Melayu untuk memberikan nilai tambah sehingga potensi sungai menjadi wisata yang dikunjungi orang ramai. Selain Desa Pasar Melayu, Desa Temajuk juga menjadi desa binaan dengan potensi alamnya yang luar biasa. Yulian Syah menegaskan bahwa kolaborasi yang dilakukan merupakan dorongan untuk meningkatkan potensi dan perekonomian desa. Ini adalah sebenarnya kolaborasi dari proyek bus learning mahasiswa Prode Manajemen Bisnis Pariwisata yang berbasis kepada penguatan potensi lokal karena potensinya sungai. Jadi kita ingin memberikan value edit, nilai tambah bagi pasar Melayu ini supaya potensi sungai, tepian sungai ini menjadi daya tarik wisata tersendiri. Tentu ini menjadi stimulus awal. Awal yang tetap harus kita tingkatkan kolaborasi dan sinergisitasnya dengan pemerintah desa. Bahkan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang peduli. Baik itu karang taruna, kelompok saudara wisata, atau elemen-elemen pemudaan lainnya. Kita juga mendampingi desa wisata temajuk yang kebetulan atensi menjadi desa binaan, desa binaan potensi karena potensi kayaan alam yang luar biasa di temajuk. Sampai kita bisa mengantarkan temajuk menjadi masuk dalam desa pendamping wisataan ketika nasional. Nah itu juga merupakan kolaborasi kita melihat potensi yang ada di temajuk bersama dengan kelompok saudara wisata dan pelukutan desa temajuk. Ini adalah stimulus pemantik. Masih banyak pekerjaan besar yang di depan jangka panjang harus dilakukan. Yang harus kita sinergiskan sebagai bentuk kolaborasi kampus dengan masyarakat. Nah jadi intinya adalah Pultesa ingin hadir menjadi bagian yang konstruktif dalam membina masyarakat dengan berbagai potensi yang ada di masing-masing desa. Kepala Desa Pasar Melayu Heri Irawan mengucapkan terima kasih atas ide yang diberikan Politeknik Negeri Sambas untuk mengembangkan potensi-potensi wisata yang ada di desa. Intinya kami selalu berita desa dan masyarakat desa mengucapkan banyak komunikasi atas segala bantuan ini, atas segala ide yang telah diberikan kepada kami. Jadi memang desa ini perlu sentuhan-sentuhan daripada para ekonomisi, selama kepada anak-anak mahasiswa untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa. Nah barangkali dari pemerintah desa maupun masyarakat desa itu sendiri tidak mengerti apa yang menjadi potensi-potensi di desa mereka. Jadi dengan kehadiran mahasiswa-mahasiswa ini termasuk dosen-dosen, jadi memberikan pikiran yang terbuka kepada masyarakat desa dan masyarakat desa bahwa ada potensi-potensi menjadi desa wisata. Usai dilancing, Direktur Poltesa didampingi Kades Pasar Melayu, anggota DPRD Sambas, serta undangan lainnya, menyusuri desa wisata sungai dan melihat langsung pameran produk lokal hasil kerajinan pengurus PKK Desa Pasar Melayu. Sebelum acara dimulai, seluruh undangan yang hadir dihibur tarian dan drama Batu Balah Batu Betangkub oleh mahasiswa Prodi Manajemen Bisnis Pariwisata. CSM TV, madahkannya.